Eksepsi pihak terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan elitis karena pada tanggal 22 Juli 2014 pada saat berlangsungnya Pleno Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pembelian umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 oleh termohon. Pemohon telah menatakan menolak pelaksanaan Pilpres dan menarik diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Dalam pemiluan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2014, hal tersebut disampaikan oleh pemohon secara terbuka di depan publik dan disiarkan secara langsung oleh media elektronik pada tanggal 22 Juli 2014 dan diterbitkan secara luas oleh media cetak. Oleh karena itu, dengan adanya penolakan pemohon atas pelaksanaan Pilpres dan penarikan diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung, maka secara hukum, pemohon tidak lagi memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 kepada mahkamah. 2. Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara aku karena permohonan bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara, melainkan mengenai pelanggaran dalam proses dan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 yang menurut pemohon telah menguntungkan pihak terkait. 3. Perbaikan permohonan menambah dalil baru dan melanggar ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden sehingga permohonan-pemohon melewati tegak waktu pengajuan permohonan. 4. Perbaikan permohonan-pemohon tidak cermat dan tidak jelas karena permohonan-pemohon tumpang tindih dan tidak jelas dan menguraikan pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon angka 1 dan eksepsi pihak terkait angka 2 mengenai kewenangan Mahkamah Mahkamah mempertimbangkan bahwa pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 108-109 PHPU B7 Mawi 2009 tanggal 12 Agustus 2009 antara lain menyatakan A. Mahkamah memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim dan B. Bahwa Mahkamah dalam mengadili persisian hasil pemilu tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Mahkamah tidak melihat hasil penghitungan suara ansih namun juga Mahkamah harus melihat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penghitungan suara untuk menegakkan keadilan. Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah tidak hanya mengadili persisian hasil pemilu namun juga mengadili pelanggaran pemilu yang berakibat kepada perolehan suara sehingga menurut Mahkamah eksepsi termohon angka 1 dan eksepsi pihak terkait angka 2 tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon angka 2 dan eksepsi pihak terkait angka 3 mengenai perbaikan permohonan menurut Mahkamah berdasarkan Pasar 35 E2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 tahun 2014 tentang peredaman beracara dalam persisian hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan. Dalam sidang pleno pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada S1 Mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud Pasar 8, Pasar 9, Pasar 10, Pasar 11, dan Pasar 25 E3 serta memberi nasihat kepada pemohon atau kuasa hukumnya untuk memperbaiki dan atau melengkapi permohonan apabila terdapat kekurangan. Bahwa perubahan atau perbaikan permohonan-pemohonan yang terakhir dilakukan setelah pemberian kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Perbaikannya demikian adalah hak pemohon yang diatur dalam Pasar 39 Undang-Undang MK dan Pasar 35 E2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 yang memberikan kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang dipandang perlu. Menurut Mahkamah, perbaikan permohonan-pemohon setelah jangka waktu 3x24 jam dan setelah sidang pleno pemberian nasihat oleh Majlis Hakim masih dalam lingkup materi permohonan yang diajukan sejak awal dan bukan permohonan baru sehingga perbaikan permohonan tersebut dibenarkan. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap eksepsi pihak terkait angka 1 mengenai kedudukan hukum pemohon telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf 3.5 sampai dengan paragraf 3.7 sehingga pertimbangan tersebut mutatis-mutandis berlaku pula untuk eksepsi pihak terkait angka 1 sehingga eksepsi pihak terkait aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon angka 3 dan eksepsi pihak terkait angka 4 mengenai permohonan kabur dan tidak jelas menurut Mahkamah berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum sehingga akan mempertimbangkan permohonan. Dalam pokok permohonan menimbang bahwa pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan termohon nomor 535 garis miring KPTS garis miring KPU garis miring tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 dan keputusan komisi kepemilihan umum nomor 536 garing KPU garing tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tertanggal 22 Juli 2014 dan menetapkan perolehan pemohon 67.139.153 suara dan pihak terkait 66.435.124 suara atau memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia atau di beberapa daerah dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut selengkapnya termuat pada bagian duduk perkaran 1. Menurut pemohon termohon telah salah menetapkan perolehan suara pemohon sebanyak 62.576.444 suara dan pihak terkait sebanyak 70.997.833 suara padahal yang benar perolehan suara pemohon adalah 67.139.153 suara dan 66.4% menurut pemohon perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum 2. Termohon telah melakukan perencanaan kecurangan secara terstruktur sistematis dan masif yaitu dengan cara mengabaikan DP4 data penduduk pemilih potensial pemilu sebagai sumber penyusunan DPS daftar pemilih sementara dan DPT daftar pemilih potensial sumber DPS memodifikasi daftar pemilih modifikasi logistik pemilu dan celah keamanan elektronik yang berdampak sistemik dalam sistem IT termohon sesuai dengan prosedur keamanan internasional yang menyebabkan terjadinya kecurangan 3. Ada mobilisasi pemilih melalui daftar pemilih tambahan DPTB dan daftar pemilih khusus tambahan DPKTB hampir di seluruh daerah pemilihan se-Indonesia dengan 4 cara yaitu A. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah B. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah C. Pengguna hak pilih pemilih dari daftar pemilih khusus tambahan pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan penggunaan KTP atau identitas lain atau paspor 4. Ada penekanan oleh pejabat penguasa daerah dari dua gubernur yaitu Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 5. Ada rekayasa pihak penyelenggara yaitu dengan sengaja menggunakan tinta yang mudah dihapus sehingga terjadi mobilisasi masyarakat untuk dapat melakukan pencoblosan satu kali 6. Telah tujuan untuk menangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua yang terjadi di empat provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung rusak buku yang ditujukan kepada ketua KPU Provinsi KIP Aceh dan ketua KPU atau KIP Kabupaten Kota di seluruh Indonesia yang isinya Menimbang bahwa sebelum makamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut bahwa pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan E3 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum tentuan tersebut yang dianggap keudalanan di tangan rakyat dan keudalanan rakyat tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan konstitusi serta prinsip negara hukum Artinya kedaulatan rakyat dibatasi dan harus sesuai dengan norma konstitusi dan prinsip negara hukum Kedaulatan rakyat bermakna bahwa negara harus dijalankan dan dikendalikan berdasarkan kehendak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan konstitusi Penyelenggaraan pemerintah negara dengan segala bentuk kebijakannya tunduk pada kehendak dan kemauan rakyat yang berdaulat Penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan kehendak rakyat inilah yang disebut pemerintahan demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Demokrasi mendisayakan kebebasan untuk Hak dan kebebasan tersebut mencakup antara lain Kebebasan untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan kekuasaan pemerintahan negara serta kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan termasuk mengawasi jalannya pemerintahan negara Oleh karena itu, hak memilih dan memilih dan memilih yang menjadi dasar pelaksanaan demokrasi yang harus dijujung tinggi dan untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak zasi manusia adalah tanggung jawab negara Pemilihan umum adalah salah satu perwakilan yang akan menjalankan kekuasaan negara Pemilihan umum presiden dan wakil presiden antara lain untuk memilih pemimpin bangsa dalam waktu lima tahun sekali yang selanjutnya akan membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abad serta berdasarkan prinsip negara hukum dan kebebasan memilih setiap warga negara harus berdasarkan pada norma serta tata cara yang dilakukan berdasarkan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku disinilah prinsip konstitusi negara hukum yang dijalankan sebagai hak zasi dan kebebasan dalam demokrasi melalui pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan norma dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan demikian kedua prinsip tersebut yaitu prinsip kebebasan dan demokrasi serta prinsip negara hukum harus dilakukan secara seiring dan sejalan sehingga walaupun dengan alasan untuk melindungi hak dan kebebasan memilih negara tidak berlaku pelanggaran prosedur dan tata cara tersebut adalah pelanggaran atas prinsip negara berdasarkan hukum hakikat pemilihan umum bukanlah semata-mata dalam rangka mencapai tujuan untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi dan tata cara yang ditentukan oleh hukum yang berlaku dalam demokrasi antara tujuan dan tata cara adalah dua sisi yang tidak bisa diabaikan prosedur dan tata cara justru memberi jaminan tegaknya prinsip demokrasi yang memberi jaminan atas persamaan hak kesetaraan dan kebebasan itu sendiri olah karena itu undang-undang dasar 1945 menentukan dengan tegas azas penyelenggaran pemilihan umum yang harus ditaati dalam penyelenggaran pemilihan umum yaitu azas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil azas tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa setiap orang dilindungi hak dan kebebasannya untuk memilih dan dipilih serta memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada setiap orang atau kepada setiap peserta dalam pemilihan umum untuk menjamin penyelenggaran pemilihan umum dengan menuhi azas-azas tersebut konstitusi mengamanatkan untuk membentuk satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri dalam rangka mengawal dan menegakkan negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum tersebut undang-undang dasar 1945 membentuk lembaga peradilan konstitusi yaitu mahkamah konstitusi yang dalam kaitannya dengan pemilihan umum berwanak untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum Fide Pasaduk Lumpat C undang-undang dasar 1945 dalam menjalankan wawandangnya memutus perselisihan hasil pemilihan umum tersebut yaitu sejak putusan nomor 41 PHPU D6 Rumawi 2008 bertanggal 2 Desember 2008 persisian hasil pemilihan umum Gubernur Jawa Timur makamah telah memaknai wawandangnya untuk memutus salisi pemilihan umum tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum misalnya dalam membatalkan dan mendiskualifikasi peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang serta pelanggaran administrasi dan bidana pemilu yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelanggara pemilu dan atau bersama-sama peserta pemilu untuk pemilihan umum secara terstruktur sistematis dan masif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum dalam putusan mahkamah nomor 41 PHPU D6 Romai 2008 tanggal 2 Desember 2008 antara lain dalam paragraf titik 3.25 mahkamah mempertimbangkan tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses tahapan pemilu kada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil dan dengan penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilu kada mengharuskan mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan kemudian paragraf 3.28 putusan tersebut mahkamah juga antara lain mempertimbangkan dalam memutus persiapan hasil pemilu kada mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya ada di pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan nilai-nilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang dipersisikan sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan panwaslu atau aparat kepolisian atau cukup oleh pengadilan biasa oleh sebab itu mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh mahkamah adalah hasil penghitungan suara namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersingkatakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 24 DS1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan pasal 24 DS1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dalam putusan nomor 31 PHPUD dan seterusnya tanggal 30 Juni 2010 pada parah di depan hukum yang menuju kebangkanaan yang agak tegak harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi termasuk penyelenggaran pemilu kada pandangan mahkam tersebut didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja didasarkan pergulatan kekuatan politik semata namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan sesuai aturan hukum oleh karena itu setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sadar dan meyakinkan di hadapan pengadilan dengan demikian menurut mahkamah kewenangan mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam pemilu kemudian dalam putusan nomor 45 dan seterusnya tanggal 7 Juli 2010 mempertimbangkan antara lain terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran secara terstruktur sistematis dan masif hal itu terbukti karena tindakan tersebut telah direncanakan sedemikian rupa terjadi secara meluas di seluruh Kabupaten Kota Waringin Barat serta dilakukan secara terstruktur dari tingkatan paling atas yang dimulai dari pasangan calon tim kampanye dan seluruh tim relawan sampai dengan tingkatan paling rendah di tingkat RT sehingga mempengaruhi hasil-hasil pelanggaran suara bagi masing-masing pasangan calon pada bagian lain putusan tersebut yaitu pada paragraf 3.27 mahkamah juga mempertimbangkan pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran manipolitik secara terorganisasi terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas pasangan calon tim kampanye sampai dengan para relawan di tingkat RT jenis dan modus pelanggaran yang sama terjadi juga pada persian hasil pemilihan Kepala Daerah Keupatan Mandailing Natal sehingga mahkamah menyimpulkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif dalam proses perlaksanaan pemilihan Kepala Daerah Mandailing Natal oleh karena itu mahkamah memutuskan membatalkan hasil pemilihan umum dan memerintahkan pemilihan umum untuk melakukan pemutahan suara ulang ide putusan mahkamah nomor 41 dan seterusnya dalam putusan nomor 144 dan seterusnya tanggal 3 September 2010 dalam paragraf 3.32 mahkamah juga mempertimbangkan pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait dengan memobilisasi pegawai negeri sipil atau PNS secara terorganisasi tersuksur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang melibatkan para camat lura dan kepala lingkungan sekota Manado untuk mendukung pihak terkait menjadi pemenang dalam pemilu kada kota Manado yang disertai intimidasi berupa pemecatan kepada beberapa kepala lingkungan dan karyawan perusahaan daerah pasar kota Manado yang tidak mau mendukung pihak terkait pada berbagai putusan tersebut mahkamah juga menegaskan bahwa terpenuhnya unsur PSM tidak harus terjadi seluruh daerah pemilihan kan tapi cukup dibuktikan di daerah-daerah tertentu dan tidak serta-merta berakibat dibatalkannya hasil pemilihan umum mahkamah juga mempertimbangkan signifikansi selisih peringkat perolehan suara sehingga jikapun dilakukan pengungutan suara ulang akan dapat mengubah peringkat perolehan suara saya ulangi mengubah peringkat perolehan suara bersahakan pertimbangan kerangka berpikir tersebut selanjutnya mahkamah akan bertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pihak terkait bahwa pemohon mendalirkan pada pokoknya bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditapkan oleh termohon adalah salah karena seharusnya jika termohon jujur mandiri dan tidak memihak pasangan calon nomor 2 maka perolehan suara yang benar menurut berita acara formulir C1 dan seterusnya sesuai bukti-bukti yang ada pada pemohon berdasarkan formulir C1 di S1 dan B1 di seluruh provinsi dan seluruh kebutuhan kota hasil rekapitulasi perlehan suara versi pemohon ditemukan adanya penambahan perlehan suara pasangan calon presiden dan kepresiden nomor 2 sebanyak 1,5 juta suara dan ditemukan adanya pengurangan perlehan suara pasangan calon nomor 1 sebanyak 1,2 juta suara yang terdapat di lebih kurang 155 ribu TPS untuk membuktikan dalilnya pemohon mengejutkan alat bukti surat garis miring tulisan yang diberi tanda P6 sampai dengan P33 termohon membantah dalil permohonan tersebut dan pada pokoknya mengemukakan bahwa yang didalilkan pemohonan tersebut tidak jelas dan kabur seandainya pun benar dianggap telah terjadi kesalahan hitung yang mengibatkan terjadi pengurangan perlehan suara pemohon dan terjadi penambahan perlehan suara pada pasangan calon lain kuat non maka pemohon seharusnya menerangkan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud untuk membuktikan bantahannya selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih